Si tangan iblis jelit tiga. Akan tetapi tiba-tiba sentiko roboh terguling dan tombak terisulannya lepas melesat agak jauh. Bocah ini keheranan, merasa menabrak sesuatu yang lunak yang mempunyai daya membal dan menyebabkan dirinya seperti dilemparkan. Maka cepat-cepat ia meloncat berdiri dan kemudian sentiko terbelakak. Di depannya sudah berdiri seorang tua, tubuhnya tinggi besar, sedang tertawa terkekeh kegelian. Munculnya kakek ini seperti setan saja, seperti muncul dari dalam bumi. Karena itu sentiko tadi merasa tidak ada orang, tetapi tahu-tahu sudah menabrak. Kakek. Apakah sebabnya kakek duduk di tengah jalan tegurnya sambil membersihkan pakaiannya yang kena debu? Dan apakah sebabnya pula aku kau banting roboh? Kakek itu tertawa semakin terkekeh, hehehehe, lucu. Sentiko tidak senang, protesnya, apanya yang lucu? Aku tidak apa-apa, tetapi apakah sebabnya kau banting? Uaha uaha, engkau yang menabrak aku, tidak minta maaf, sebaliknya malah marah-marah kepada orang. Wajah yang semula berseri dan terkekeh itu tiba-tiba berubah dan tampak sungguh-sungguh, sedangkan matanya tak berkedip memandang senintiko. Hai bocah. Apakah engkau ini benar-benar bocah yang tidak tahu aturan? Seharusnya kau minta maaf karena sudah menabrak aku. Tetapi mengapa engkau malah menyalahkan aku? Huhuh kurang ajar. Apa? Kaulah yang bersalah. Sentiko membantah dengan lantang tanpa gentar. Engkau tahu, aku sedang lari. Tetapi mengapa kau tak mau menyingkir dan malah membanting aku? Siapakah yang membanting? Aku tidak melakukan sesuatu. Tetapi nyatanya aku terpental roboh. Bukankah engkau telah sengaja membanting aku? Melihat sikap bocah yang tabah dan berani ini, kakek itu ketawa kembali. Katanya sambil mengusap jenggotnya yang menjuntai panjang. Hehehehe, luar biasa. Luar biasa. Kakek tua, kau bicara apa? Engkau bocah luar biasa. Mestinya orang muda yang bersalah harus mengakui kesalahannya, namun engkau tidak mau mengaku malah menyalahkan orang lain. Aku tak bersalah. Mengapa sebabnya harus mengaku salah? Kalau kakek tidak duduk di tengah jalan, dan mau menyingkir pula di saat aku lewat, bukankah aku tidak akan menabrak? Hehehehe, bocah bandel, tabah dan pandai pula berdebat. Kakek itu memuji sambil memperhatikan sentiko. Terusnya, mengapa sebabnya engkau lari setelah membunuh orang? Sentiko terbelalak kaget. Kakek tau. Tentu saja. Malah perempuan yang kau rampah suangnya dan kau pukul mampus itu pun aku tau. Sentiko berjingkrak kaget. Engkau, engkau tau perbuatanku terhadap perempuan tadi? Kalau begitu, ahaha, siapa dia? Apakah dia anakmu? Dan kau, mau menangkap aku? Hehehehe. Tetapi aku tidak bersalah. Aku tadi tidak bermaksud membunuh dia. Aku hanya ingin merampas uangnya saja. Hehehehe, merampas milik orang lain, kau tidak merasa bersalah? Tetapi, tetapi aku melakukannya karena butuh. Perutku lapar. Tanpa uang aku tak bisa mendapatkan nasi. Kalau kakek mau main paksa, tentu saja aku melawan. Bagus, hehehehe. Aku ingin melihat sampai dimanakah kemampuanmu? Hem, agaknya setelah bisa mengalahkan gentu itu, engkau menjadi mabuk. Hai, bocah, engkau hanya mempunyai sedikit kepandayan. Katakanlah siapa gurumu. Aku tidak punya guru, tetapi kakeku sendiri yang mendidik. Dan kau, huhuh, engkau tentu takut dan terkencing-kencing apabila mendengar nama kakeku. Siapakah kakekmu itu yang dapat membuat orang ketakutan dan terkencing-kencing? Hehehehe, apakah kakekmu yang kau banggakan itu sakti mandraguna seperti iblis? Apa? Engkau berani menghina kakeku? Keparat. Kakeku sakti tanpa tanding dan orang menyebutnya si tangan iblis. Sentiko menduga setelah memperkenalkan nama kakeknya yang menyeramkan dan mentereng itu, kakek ini tentu menjadi takut. Tetapi ternyata dugaannya keliru dan kakek ini malah ketawa terkekeh kegelian. Sentiko mengerutkan alisnya tidak senang. Bentaknya, apakah sebabnya kau tertawa? Huh, jika engkau berhadapan dengan kakeku, aku ingin melihat apakah engkau berani tertawa seperti ini? Hehehehe, kau lucu, bocah. Bukankah kakekmu yang bergelar si tangan iblis itu nama kecilnya Taruno? Hai, kakek tau. Sentiko terbelalak kaget. Hem, tentu saja. Justru amat kebetulan jika engkau cucu dan murid si tangan iblis, sekarang kau harus ikut aku dan menjadi muridku. Apa? Tidak usah ya. Engkau takkan bisa menandingi kakeku. Huh, tidak sudi. Kakek, pergilah dan jangan mengganggu aku lagi. Aku ingin secepatnya tiba di ibu kota Majapahit dan aku akan mencari Mpunala dan Gajah Mada. Untuk apakah mencari mereka kakek ini heran? Akanku bunuh untuk membalaskan sakit hati orangtuaku. Mereka harus mampus dalam tanganku. Hehehehe, ada seekor kata ingin mencapai langit. Manakah mungkin? Anak, engkau tidak kenal tingginya langit dan dalamnya lautan. Manakah mungkin hanya dengan bekal kepandayanmu ini dapat melawan dua tokoh sakti itu? Hehehehe, lucu. Lucu sekali. Apakah kakekmu si tangan iblis menjadi linglung, sudah mengizinkan engkau pergi dan menempuh bahaya maut? Hai orang tua. Kau jangan lancang mulut dan mencaci maki kakekku teriak. Sentiko lantang karena mendengkol. Aku pergi diam-diam. Tau. Aku tidak takut mati untuk membalaskan sakit hati ayah bundaku. Itu bagus sekali. Tetapi belum waktunya engkau pergi ke Majapahit. Tidak. Sekarang juga aku akan pergi ke sana. Siapa melarang harus berkenalan dengan tombak Trisula ini? Sambil berkata begitu ia cepat melompat dan menyambar senjata yang tadi terlepas dan terlempar. Kemudian dengan sikapnya yang gagah, bocah ini siap menghadapi orang yang berani menghalangi maksudnya. Hehehehe, kakek itu terkekeh. Engkau akan melakukan pembunuhan lagi? Apakah kau belum puas dengan dua nyawa yang sudah melayang oleh tanganmu? Tidak peduli. Jika kau menghalangi aku, akan ku bunuh juga. Kakek itu masih berdiri tegak sambil mengusap jenggotnya yang putih panjang. Kemudian sahutnya halus. Coba seranglah aku. Apakah engkau benar-benar seorang bocah yang tangguh seperti omonganmu yang besar? Kakek tua. Engkau benar-benar mencari perkara dengan sentiko. Oh, huh. Sekalipun kecil aku bukan anak sembarangan. Awas, rasakah tombak terisul aku ini? Bocah yang sudah penasaran ini tidak peduli lagi kepada siapapun. Karena orang tua ini sengaja menghalangi kemauannya, kalau perlu juga harus dibunuh. Dan sekalipun masih kecil, ia bukan bocah tolol. Ia sadar kekek ini tentu bukan orang sembarangan. Dan paling tidak tentu sama dengan si berwok reto jayus tadi. Maka begitu bergerak menyerang ia sudah memilih jurus ilmunya yang paling hebat. Hiat teriaknya sambil menerjang maju melancarkan serangannya. Akan tetapi pemuda cilik ini menjadi kaget ketika melihat kakek itu tidak bergerak. Sekalipun demikian ia tidak mau mengurangi kecepatannya menyerang. Kering-kering-kering. Sentiko kaget sendiri ketika semua tikaman dan pukulannya membalik dan telapak tangannya amat panas seperti dibakar api. Heheheheh, kakek itu terkekeh. Baru melawan jari tanganku saja kau sudah tidak mampu. Manakah mungkin engkau bisa membalaskan sakit hati orang tuamu? Wajah sentiko merah pada mendengar rejekan itu. Sekalipun telapak tangannya terasa panas, ia kembali melompat dan menerjang lagi. Kering-kering, aduh. Bocah itu memekik kaget ketika lengannya mendadak lumpuh dan senjatanya lepas. Heheheheh, engkau harus mau belajar lebih tekun beberapa tahun lagi, anak. Dan sebagai muridku, engkau takkan sulit membunuh gajah mada maupun mempunala. Kakek tua ini makin tertarik setelah mengenal watak sentiko yang keras kepala dan tabah. Murid seperti bocah inilah yang ia butuhkan, dan ditambah lagi yang berbau sesat. Dan kakek ini menjadi lebih tertarik lagi setelah mendengar pengakuan bocah itu sendiri sebagai cucu si tangan iblis. Tak sudi. Lebih baik aku mati daripada menjadi muridmu. Aku tidak sudi berhianat kepada kakeku sendiri. Selesai mengucapkan kata-katanya ia kembali menyambarkan senjatanya. Dan walaupun kelumpuhan lengannya belum pulih, ia sudah dekat menyerang lagi. Kemudian dengan senjatanya, ia kembali menerjang maju. Cap. Tombak terisulanya itu sekarang menancap ke perut si kakek. Sentiko sendiri menjadi kaget. Benarkah kakek ini sengaja membunuh diri menerima tikaman senjatanya? Namun kalau senjatanya ini benar menancap ke perut kakek ini, mengapa? Kakek ini tidak menyerang dan bibirnya malah tersenyum-senyum. Pada saat dirinya masih heran ini tiba-tiba ia merasa seperti didorong oleh tenaga tidak tampak. Ia kemudian terpental mundur lalu terhuyung. Sedang tombak terisulanya masih tetap tergenggam dalam tangannya, dan ayah, mengapa tidak ada darah? Dan ketika ia memperhatikan perut kakek itu, ternyata tidak terluka. Kau, kau menggunakan ilmu siluman teriaknya. Hehehehe, siluman apa? Dengan kera menjadi muridku, pelak engkau pun akan bisa seperti aku. Jangan lagi hanya pukulan, sekalipun senjata takkan mampu menembus kulitmu. Bohong. Aku tidak mau percaya. Sudahlah, aku mau melanjutkan perjalanan dan kau jangan mengganggu aku lagi sambil berkata bocah ini sudah melompat ke samping lain melarikan diri. Terima kasih telah menonton!